Jika dia kehilangan kedua lengannya, bukankah itu akan melumpuhkan kekuatan bertarungnya sendiri? Meskipun dengan kekuatannya, dia akan dapat memasang kembali lengannya dalam beberapa hari, tetapi jika dia tidak memiliki lengannya sekarang, bagaimana dia bisa bertarung? Bahkan jika dia adalah kultifator spirit star tahap keempat, bahkan jika dia adalah kultifator tahap kelima atau ke enam, kehilangan kedua lengannya akan menjadi pukulan besar baginya. Tidak mau. Suyun mengerutkan kening dengan niat membunuh, dia berkata dengan sinis, baik, jika kamu tidak mau menyerahkan tanganmu, maka aku hanya bisa membiarkan putrimu melakukannya. Kinger, potong kedua lengan muyi. Ya, Kinger mengerti diam-diam, dia segera menghunus pedangnya dan bertindak seolah-olah dia akan memotong muyi. Ah. Puyau akhirnya tidak tahan lagi, dia meraung keras, kedua lengannya dipotong, darah roh iblis menyembur keluar, dia sepertinya menjadi kuyuh. Hati setiap orang bergetar, berpikir bahwa Puyau benar-benar setia. Setelah kehilangan kedua tangannya, Puyau tidak lagi menjadi ancaman. Itu benar. Mulut Suyun menunjukkan senyuman, dia kemudian meraih lengan muyi dan menariknya, dan berbicara di telinganya, suruh orang-orangmu membuka pintu, dan biarkan peserta Mountain River Lis keluar bersama orang-orang King Creek. Mendengar itu, muyi mengerutkan kening, dan berkata dengan dingin, Suyun, bukankah kamu kejam dan tanpa ampun, dan egois? Mengapa Anda bertingkah seperti bodhisattva hari ini? Bodhisattva, saya tentu saja tidak akan melakukannya dengan santai, tetapi saya menggunakan teknik pedang jahat hari ini, dan mengungkap identitas saya sebagai makhluk alam jahat. Jika saya membawa Anda keluar, orang-orang Spirit Demon tidak akan melakukan apapun kepada saya, tetapi para ahli King Creek di luar akan membunuh saya. Sekarang aku telah menyelamatkan orang-orang ini, setidaknya aku bisa menukarnya dengan jimat pelindung, bukankah itu bagus? Suyun berkata dengan lembut. Muyi mengerutkan kening, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Buka pintunya. Tanpa menunggu dia berbicara, Suyun berteriak pada orang-orang Spirit Demon. Orang-orang roh iblis tercengang, mereka tidak tahu apakah mereka harus melakukannya atau tidak, tetapi puyau menganggukkan kepalanya, dan orang-orang roh iblis hanya bisa membuka pintu istana suci. Setiap orang, apa yang kamu tunggu? Cepat, ikuti aku keluar dari sini. Suyun menoleh, dan berteriak kepada notaris Valkyrie dan yang lainnya. Semua orang terkejut, tetapi dengan cepat sadar kembali. Satu persatu, mereka buru-buru merangkak dan berlari menuju Suyun. Pada saat ini, tidak peduli seberapa parah luka mereka, mereka masih menggunakan nafas terakhir untuk bangun. Sekelompok orang mengepung Suyun, dan di bawah pimpinan Suyun, mereka perlahan bergerak menuju pintu. Suyun, tahukah kamu? Kamu sudah selesai. Saat itu, Mu Yi tiba-tiba berbicara. Ini sudah berakhir. Hei hei, saya hanya tahu bahwa saya akan melarikan diri. Lolos. Mu Yi mencibir, tidak masalah jika kamu membunuh Su Yu Rong, tidak masalah jika kamu membunuh jenderal kiri dan kananku, tetapi kamu seharusnya tidak melumpuhkan tangan puyau, kamu seharusnya tidak menculikku. Apa? Tidak bisakah aku menculikmu? Suyun berkata dengan dingin, dia mengulurkan tangannya dan mencubit pipi Mu Yi yang lembut dan lembut. Dia tidak tahan dengan sikap tinggi dan perkasa Mu Yi, menyebabkan dia memiliki keinginan untuk menghancurkannya ke tanah dan menginjak-injaknya. Mu Yi tidak lagi marah, dia juga tidak terganggu oleh kekasaran Su Yun, tetapi malah berkata dengan lembut, Su Yun, kamu tidak mengerti, di masa lalu ketika kamu melawanku, kamu hanya menyinggung perasaanku, tapi kali ini, kamu tidak menyinggung perasaan saya, tetapi ayah kerajaan saya. Pu Yau bukan laki-laki saya, dia adalah laki-laki ayah kerajaan saya, menambahkan bahwa Anda menculik putri berharga ayah kerajaan saya, saya percaya bahwa tidak lama kemudian, ayah kerajaan saya akan secara pribadi memasuki skai marsial benua dari spirit di Mendau, dan temukan Anda untuk menyelesaikan skor. Jika ayah kerajaan saya bergerak, Su Yun, saya, Mu Yi, tidak akan ragu untuk mengatakan ini, di seluruh benua langit bela diri, tidak ada yang bisa melindungi Anda. Benar-benar, Su Yun berpura-pura takut, dan gemetar, lalu, yang mulia, apa yang harus saya lakukan? Mu Yi ragu-ragu sejenak, lalu berkata, biarkan aku pergi dulu, lalu tunduk padaku, dan serahkan semua hartamu. Dengan begitu, aku bisa mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawamu dan Su King Er. Hanya memikirkannya, lalu melupakannya. Kalau begitu aku tidak akan memikirkannya, aku berjanji tidak akan membunuh kalian berdua. Mu Yi segera mengubah kata-katanya. Tidak dibutuhkan. Su Yun tertawa tanpa peduli, aku tidak takut pada ayahmu, karena ada seseorang yang akan melindungiku dari kematian. Ada orang yang cakap di benua langit bela diri. Mu Yi jelas tidak mempercayainya. Siapa bilang tidak ada, Su Yun mengencangkan cengkramannya pada lengan diok ramping Mu Yi, dan berkata, yang ini di depanku, tidak bisakah itu melindungi hidupku? Kau ingin menggunakanku sebagai tameng? Kamu tidak bisa. Terserah kamu. Mu Yi berkata dengan dingin. Kalau begitu mari kita hentikan omong kosong itu. Ayo pergi. Dengan jimat pelindung Mu Yi, Su Yun dan yang lainnya bisa pergi tanpa masalah. Setelah keluar dari istana suci yang bobrok, ada deretan siluet hijau yang mempesona di luar. Beberapa terbang di langit, beberapa merangkak di tanah. Masing-masing memiliki wajah yang menakutkan, dan masing-masing memiliki tubuh yang menyeramkan. Mereka semua adalah roh iblis. Setan roh. Setan roh. Setan roh. Seluruh istana suci sepenuhnya ditempati oleh roh iblis. Sejumlah besar mayat orang Kinkrik sedang dimakan oleh spirit demons, tanah ditutupi dengan daging dan darah busuk, dan di kejauhan, ledakan dan teriakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar, satu demi satu, aura cahaya warna-warni meledak keluar, itu adalah bala bantuan Kinkrik. Hanya saja, yang mengejutkan Su Yun adalah bahwa bala bantuan yang menolak bala bantuan Kinkrik bukanlah orang-orang yang dipenuhi dengan spirit demon ki, tetapi keberadaan yang dipenuhi dengan blood ki. Ki yang mereka rilis benar-benar berbeda dari spirit demon ki. Tampaknya lebih seperti devil ki. Itu bala bantuanmu. Su Yun memegang lengan giyok Mu Yi dan berteriak. Wajah Mu Yi menjadi dingin, dia tidak mengatakan sepatah katapun. King Er, bantu aku melepas pakaian putri yang tinggi dan perkasa ini. Su Yun berkata dengan acu tak acu, aku ingin martabatnya hancur total di depan semua orang. Su Yun, kamu berani. Teriak Mu Yi dengan cemas. Jika kamu tidak ingin aku melakukannya, maka patuhlah. Ngomong-ngomong, siapa orang-orang itu? Itu Tauis Setan Darah. Mu Yi menggigit bibirnya dan berkata, Tauis Setan Darah. Mendengar itu, wajah Su Yun berubah, kamu benar-benar berkolusi dengan Tauis Iblis Darah. Apa, Anda tahu tentang Tauis Setan Darah? Mu Yi terkejut, dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan tahu tentang Tauis Iblis Darah yang sangat rahasia di benua Iblis. Mungkinkah dia pernah tinggal di benua Iblis sebelumnya? Siapa pemimpinnya? Su Yun menarik napas dalam-dalam dan bertanya, Tuan Darah. Tuan Darah. Mata Su Yun bergoyang, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan, tetapi pada saat itu, melarikan diri dari bahaya adalah hal yang paling penting. Dia dengan cemas mendorong Mu Yi, mendesaknya untuk bergerak maju. Kelompok Spirit Beast di depan mereka tidak berani menghentikan mereka, dan secara otomatis berpisah, membiarkan mereka perlahan-lahan meninggalkan tempat itu, setiap pasangan Spirit Beast menatap mereka dengan niat buruk. Minggir, Semua orang minggir. Kalau tidak, aku akan membunuh putrimu. Teriak Su Yun. Semua orang minggir, tidak ada yang diizinkan untuk memblokir kita. Kalau tidak, aku akan memastikan dia mati tanpa kuburan. Pu Yao yang kehilangan kedua lengannya meraung, menyebabkan roh Iblis gemetar dan segera minggir. Pasukan Spirit Demon yang padat secara otomatis terpecah. Apa yang sedang terjadi? Tepat pada saat itu, sesosok tubuh dengan cepat terbang dan menghalangi di depan Su Yun dan yang lainnya. Su Yun dan King Er mendongak, dan sangat terkejut. Pangeran Fusu. Keduanya berteriak tanpa sadar. Su Yun, King Er, kenapa kalian di sini? Fusu terkejut. Kamu mengandalkan Blut Demon Dao. Su Yun menarik nafas dalam-dalam, dan menatap Fusu dengan tatapan rumit. Anda salah. Fusu menggelengkan kepalanya, saya selalu menjadi anggota Blut Demon Dao, Fusu yang asli sudah lama meninggal, saya penipu, jika tidak, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa bakat Pangeran Fusu luar biasa? Tidak, Pangeran Fusu yang asli hanyalah orang biasa-biasa saja. Mengapa kamu menyelinap ke keluarga Su? King Er bertanya. Apa hubungannya denganmu? Kalian berdua sudah menjadi pengkhianat keluarga Su. Keluarga Su belum menyerah untuk membunuhmu. Sekarang, lebih baik kamu berdoa untuk dirimu sendiri. Pangeran Fusu berkata dengan tenang. King Er mengatupkan giginya, tetapi tidak mengatakan sepatah katapun. King Er, abaikan dia, ayo pergi. Su Yun berkata dengan lembut. Dia benar, keluarga Su tidak ada hubungannya dengan dia, di mata keluarga Su, nyawanya dan King Er hanyalah benda, mereka digunakan untuk bertukar keuntungan dengan sekte langit yang mendalam. King Er menganggupkan kepalanya. Namun, kelompok itu tidak bergerak maju lama sebelum sosok merah darah lainnya menyerbu. Orang ini mengenakan jubah, wajahnya tidak bisa dilihat, tetapi seluruh tubuhnya dipenuhi dengan blut Ki, setelah mendarat, dia mengangkat telapak tangannya, dan dengan keras berlari ke arah Su Yun, de Vil Ki yang padat dan tidak normal itu seperti pisau dingin, langsung menebas. Niat membunuh itu padat. Hati-hati. Valkyrie adalah yang pertama bereaksi, dia segera bergegas, mengaktifkan Hundred Transformations Divine Weapon, dia memblokir serangan itu. Tapi kultivasi orang itu ganas, bahkan jika senjata ilahi seratus transformasi berubah menjadi perisai besar, itu masih rusak dalam satu gerakan. Valkyrie terlempar ke belakang beberapa meter, dengan keras menabrak tanah, memuntahkan darah. Nona Muda. Mata pedang dan pedang wanita muda Xiaosue dipenuhi dengan air mata, dia berteriak dalam kesedihan dan berlari. Cepat, jaga Valkyrie, jangan biarkan roh iblis menyakitinya. Wanita tua notaris itu berteriak dengan cemas. Beberapa peserta yang terluka ringan sadar kembali dan segera berlari. Wajah Su Yun sangat jelek, dia menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan, ujung pedang darah merah mistik abadi telah menembus punggung Mu Yi, kekuatan roh jahat pada pedang telah merusak sebagian darinya. Kamu ingin Mu Yi mati di depanmu. Dia menatap Ria berjubah merah darah itu dan berkata dengan dingin. Mati. Blood Noble berkata dengan acu tak acu, kamu pikir dengan menculik putri Mu Yi, kamu bisa membuat kami tunduk. Huh, kami telah bekerja keras begitu lama, kami telah mempersiapkan dengan cermat begitu lama, kami tidak dapat gagal karena putri Mu Yi. Teman-teman, tidak masalah jika Anda melepaskan putri Mu Yi atau membunuhnya, mulai hari ini dan seterusnya, Anda semua harus tetap di sini, tidak ada yang bisa pergi. Blood Noble, mungkinkah kamu tidak mempertaruhkan nyawa putri keluarga ku di matamu? Pu Yao yang berada di belakang sangat marah, dia bergegas maju dan berdiri di depan Su Yun. Tapi, Su Yun dengan hati-hati mundur, menghindari Pu Yao, dia khawatir Pu Yao dan Blood Noble mengadakan pertunjukan, dan mengalihkan perhatiannya. Pu Yao, lihat, lihat di belakangmu, ini adalah semangat segar dari puncak benua bela diri langit. Mereka berbakat, dan semangat mereka murni. Mereka tidak ternoda sama sekali, dan jumlahnya lebih dari sepuluh. Menambahkan keberadaan empat kultifator spirit star realm. Apakah Anda tahu roh-roh ini dapat dimurnikan menjadi apa? Tahukah Anda apa yang bisa mereka berikan kepada kita? Blood Noble berteriak. Aku tidak peduli tentang itu. Pu Yao berkata dengan marah, saya hanya tahu bahwa kehidupan sang putri lebih penting daripada apapun. Jika Anda bersikeras untuk mengambil tindakan, jangan salahkan kami karena tanpa ampun. Saat dia selesai berbicara, semua iblis di sekitarnya mengarahkan pedang mereka ke Blood Noble secara bersamaan. Gelombang apakah ada konflik internal? Gelombang. Gelombang itu hal yang baik. Gelombang. Su Yun terkejut sesaat, lalu berpikir dengan gembira. Membunuh. Saat itu, suara indik telinga meledak di depan mereka. Setelah itu, beberapa semburan muncul di langit. Semburan itu seperti sapu raksasa, menyapu semua setan di langit. Itu tak terbendung. Tekanan mengejutkan dunia turun dari langit, mengintimidasi seluruh istana suci. Hu Yao merasakan Qi, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Putri, tidak baik, tiga ahli dari Kin Creek keluar. 307. Itu Master Penjaga Senior. Tiga Master Penjaga Senior ada di sini. Pejabat bernama Wang Yan Hong merasakan roh Qi, dan segera berteriak dengan penuh semangat. Master Penjaga Senior semuanya adalah kultifator rilem bintang roh tahap keempat. Jika mereka ada di sini, mereka akan dapat memusnahkan semua iblis. Itu hebat. Itu hebat. Kin Creek diselamatkan. Kami akhirnya menunggu Master Senior keluar. Situasinya telah diputuskan. Haha. Wanita tua itu berteriak, suaranya tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Senior, siapa itu? Valkyrie Xiao Chuo yang didukung oleh Xiao Sui bertanya dengan lemah. Makhluk maha kuasalah yang telah melindungi Sungai Kin kami selama ratusan dan ribuan tahun, tiga guru penjaga senior yang dilulukan sebagai dewa pelindung Sungai Kin. Wanita tua itu berkata dengan penuh semangat, mereka semua memiliki kultifasi yang tinggi, dan memperlakukan Kin Creek sebagai rumah mereka, dan tidak membiarkan kejahatan apapun membuat kekacauan di sini. Kin Creek selalu damai, tetapi karena begitu banyak setan muncul hari ini, mereka pasti terkejut, dan dengan demikian keluar untuk membantu kami. Dengan bantuan dari tiga senior guardian master, Kin Creek aman. Berita ini tiba-tiba seperti sambaran petir bagi Mu Yi dan yang lainnya, tetapi bagi orang-orang di daftar Sungai Gunung, itu adalah berita yang mengembirakan. Semua orang menghela nafas lega, wajah mereka menunjukkan senyum, hati mereka menyala kembali dengan harapan. Tapi, Su Yun tidak merasa nyaman karena itu, meski ada bala bantuan, dia sudah mengungkap identitasnya sebagai makhluk alam jahat dan teknik pedang jahat. Jika orang-orang Kin Creek benar-benar membenci kejahatan, dan membenci iblis dan iblis sampai ke intinya, apakah mereka akan membiarkannya pergi? Seperti tornado, semua iblis dan iblis di langit biru tersapu, sejumlah besar darah dan daging orang-orang roh iblis jatuh dari langit, seolah-olah hujan darah. Melihat itu, wajah Blut Noble menjadi sangat jelek. Noble muda, apa yang harus kita lakukan? Saat itu, Fusu bertanya. Mata Blut Noble mengungkapkan niat membunuh, dan dia berkata dengan dingin, Fusu, apakah kamu masih memiliki harta ekstraksi roh yang kuberikan padamu? Ya. Bagus, cepat bunuh Su Yun, keluarkan semangat mereka, lalu kita akan pergi. Kata bangsawan darah. Apa? Bunuh Su Yun. Wajah Fusu berubah. Apa? Anda tidak berani? Tidak. Bangsawan muda, Putri Mu Yi masih ada di tangannya, bagaimana aku bisa mengambil tindakan? Apa yang anda takutkan? Apakah anda ingin melihat kerja keras kami sia-sia? Fusu memandang Su Yun, pandangan aneh melintas di matanya, dia ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya, dia tidak bergerak, dia berbalik dan menangkupkan tinjunya, Noble Muda, tiga mahluk maha kuasa adalah akan tiba, mari kita tidak membicarakan apakah kita dapat dengan cepat membunuh Su Yun yang merupakan kultifator rilem bintang roh tahap pertama, bahkan jika kita membunuhnya, dapatkah kita dengan cepat mengekstraksi jiwa mereka? Apakah kita punya waktu? Bahkan jika ada, jika kita mengekstrak jiwa mereka, bangsawan muda, saya khawatir kita tidak akan bisa lepas dari kejaran mereka. Mungkin peserta Mountain River List tidak penting, tapi nyawa para juri sangat berharga. Anda dapat membayangkan kesulitan memelihara kultifator spirit star rilem, jika kita benar-benar mengekstraksi jiwa mereka, saya khawatir tiga mahluk maha kuasa pasti tidak akan membiarkan kita pergi, dan kita tidak akan dapat meninggalkan benua langit bela diri. Ketika Blut Noble mendengar ini, wajahnya menjadi jelek. Dia mengerutkan kening, berpikir sejenak, lalu menganggup dan berkata, kamu benar, aku kurang pertimbangan, aku impulsif. Dia berbalik dan menatap tiga sosok besar dan mengejutkan di langit, dan kemudian dia tidak ragu untuk menarik kristal bulat berwarna merah darah dan menghancurkannya ke tanah. Suara mendesing. Sebuah penghalang bundar raksasa muncul, menyelimuti seluruh tubuh Blut Noble. Melihat itu, Fusu dan para ahli lainnya yang mengikuti Blut Noble segera bergegas dan memasuki penutup kimerah darah. Putri Mu Yi, karena sudah begini, jangan katakan bahwa kami tidak melakukan yang terbaik, kami hanya bisa mengatakan bahwa Anda terlalu bodoh untuk benar-benar disandara oleh peserta Mountain River Lies kecil. Saya akan menyelesaikannya ini bersamamu di masa depan, kamu bisa menyelesaikan sisanya sendiri. Dengan mengatakan itu, penutup kimerah darah langsung membubung ke langit, dan terbang dengan kecepatan yang mencengangkan. Tapi, tindakan Blut Noble tidak menimbulkan kemarahan Mu Yi, sebaliknya, dia bergumam, anggap dirimu beruntung karena kamu melarikan diri dengan cepat. Dia melarikan diri, tetapi kamu tidak bisa. Su Yun berteriak, dan terus mendorong Mu Yi ke depan. Itu benar-benar masalah hidup dan mati, jika Blut Noble benar-benar ingin Fusu mengambil tindakan dengan paksa, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Kurangnya pertimbangan Blut Noble bukanlah kebenaran, sebaliknya, dia sangat cerdas. Dia menggunakan identitas orang luar untuk memaksanya tunduk. Meskipun dia telah menyandara Putri Mu Yi, dia tidak berada di pihak Putri Mu Yi, dan dapat membuatnya berpikir bahwa dia tidak peduli dengan Putri Mu Yi. Jika Fusu benar-benar mengambil tindakan, Su Yun akan berada dalam dilema, haruskah dia melindungi dirinya sendiri atau membunuh Mu Yi. Jika dia membunuh Mu Yi, semua orang pasti akan dibunuh oleh makhluk spirit demon yang marah, tapi jika dia ingin melindungi dirinya sendiri, dia pasti tidak akan bisa mengancam Putri Mu Yi. Makhluk roh iblis tidak akan keberatan, dan dia tidak akan bisa lepas dari nasib kematian. Tapi untungnya, Fusu berhasil membujuk Blut Noble tepat waktu, dan membuatnya menyerah pada keputusan yang berisiko. Meskipun kata-kata Fusu masuk akal, tetapi sebenarnya, jika dia berada di posisi Fusu, dia mungkin tidak dapat menghalangi Blut Noble. Lalu, mungkinkah dia sengaja membantuku? Membiarkanku pergi? Su Yun curiga. Saat itu, tiga makhluk maha kuasa telah tiba. Mereka mengangkat tangan mereka, menyebabkan langit berubah, angin kencang bertiup, mengiris makhluk roh iblis yang tak terhitung jumlahnya seperti pisau. Dengan raungan, gelombang ki mengalir, menekan iblis seperti gunung besar. Teknik mistik acak apapun akan menyebabkan tanah bergetar, dan langit bergetar. Seluruh medan perangkin krik yang intens, setelah mereka bergabung, mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Beberapa ahli Spirit Soul Realm tahap ke-10 hanya bisa menahan satu gerakan di depan mereka, dan dengan mengangkat tangan mereka, semua keberadaan di bawah Spirit Star Realm dimusnahkan. Itu sangat menakutkan. Pada saat itu, Su Yun akhirnya menyaksikan kekuatan yang sebenarnya. Kekuatan yang diperoleh dari mengandalkan kristal surgawi, dibandingkan dengan para ahli alam penjaga yang mantap dan mantap, adalah dunia yang berbeda. Wu Yao telah kehilangan kedua lengannya, dan tidak dapat menumbuhkannya kembali dalam waktu singkat, jadi dia hanya bisa mengandalkan teknik mistisnya untuk memblokir serangan dari tiga pembudidaya Spirit Star tahap ke-4. Tapi saat ini, dia bahkan tidak bisa melawan satu, bagaimana dia bisa melawan tiga. Semuanya mundur, jangan melawannya secara langsung. Saat itu, Mu Yi tiba-tiba berteriak keras. Dengan kata-kata sang putri, roh iblis mana yang berani tidak patuh. Segera, Wu Yao segera memimpin pasukan roh iblis dan mundur, berkumpul bersama. Orang-orang daftar sungai gunung, dengan Mu Yi sebagai perisai, berhasil melarikan diri dari pengepungan roh iblis. Di belakang mereka, sekelompok besar orang kinkrik dan segala macam pahlawan bergegas mendekat, semuanya padat, berjumlah lebih dari beberapa puluh ribu orang. Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Tuan Wang, apakahmu baik-baik saja? Semua orang berkerumun, semuanya tampak cemas, petugas medis kinkrik menerobos kerumunan dan membawa yang terluka pergi. Tapi tatapan yang lebih marah dan benci tidak pergi, tetapi semuanya terfokus pada putri Mu Yi. Itu wanita roh iblis itu. Dialah yang merencanakan pertunjukan yang bagus. Siapa yang tahu berapa banyak saudara dan saudari kita yang telah mati di tangan makhluk roh iblis ini? Sekarang roh iblis ada di tangan kita, kita tidak bisa membiarkannya pergi. Semuanya, kulit dia hidup-hidup dan cabut uratnya. Ekstrak jiwanya dan sempurnakan. Bagus, biarkan dia merasakan perasaan menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Kita pasti harus menyiksanya. Raungan keluar tanpa henti, orang-orang yang dipenuhi dengan kemarahan yang benar sepertinya telah kehilangan akal. Ada banyak orang yang membenci kejahatan, dan melawan makhluk roh iblis, mereka tanpa ampun. Tunggu sebentar, setiap orang, selain wanita roh iblis ini, sebenarnya ada alam jahat lain yang ada di sini. Apakah kalian tahu itu? Tepat pada saat ini, raungan sengit tiba-tiba mengganggu lolongan kerumunan. Suyun mengerutkan kening, jantungnya tiba-tiba mengerut. Kinger dengan cemas melihat ke atas, untuk melihat bahwa orang yang berbicara sebenarnya adalah Lin Tianyin. Lin Tianyin, apa yang sedang kamu lakukan? Tuan muda saya baru saja menyelamatkan kalian semua, jangan bilang anda ingin berurusan dengannya sekarang. Kinger berkata dengan marah. Apa maksudmu setuju atau tidak? Kata-katamu terlalu tidak menyenangkan untuk didengar. Lin Tianyin menggelengkan kepalanya, sebelumnya, Suyun menggunakan ifelki di istana suci, membuktikan bahwa dia adalah makhluk alam jahat. Makhluk alam jahat adalah makhluk jahat dan kejam, dia berencana untuk berurusan dengan makhluk roh iblis, dan menangkap Putri Mu Yi, itu cukup untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang yang licik, siapa yang tahu jika dia akan berkomplot melawan kita lagi, jadi, aku hanya memikirkan keselamatan semua orang. Dengan mengatakan itu, keributan terus berlanjut. Apa? Suyun, orang itu adalah Suyun. Itu tanpa batas. Mengapa Limitless ada di sini? Lin Tianyin, apa yang baru saja kamu katakan? Dia adalah makhluk alam jahat. Bagaimana mungkin, bukankah Suyun adalah makhluk dari alam iblis? Sialan, apakah dia bahkan manusia? Apa yang sedang terjadi? Suara kebingungan dan keraguan terdengar tanpa henti. Semua orang bingung. Tapi di detik berikutnya, Valkiri berteriak dengan dingin. Lin Tianyin, kamu benar-benar bukan apa-apa, Suyun baru saja menyelamatkan kita, tidak peduli apa yang ingin dia lakukan, hidup kita diberikan olehnya, jika dia benar-benar ingin menyakiti kita, maka kita hanya bisa menerimanya. Tidak peduli apa, dia adalah dermawan kami, bagi Anda untuk benar-benar mengatakan kata-kata yang memalukan, itu menunjukkan bahwa Anda benar-benar orang yang tercelah. Heh, Valkiri, sepertinya kamu berpihak pada Suyun. Lin Tianyin mendengus, dia kemudian berjalan menuju keempat pejabat itu, menangkupkan tinjunya dan berlutut dengan satu kaki. Tuan, tanpa batas telah muncul, saya percaya bahwa setiap orang telah mendengar tentang perbuatan jahat tanpa batas, bukan. Sekarang dia telah muncul, Lin Tianyin Junior ini memohon kepada guru untuk memberikan perintah, agar kami dapat menangkap Uyun hidup-hidup, dan membawanya ke pengadilan. Tapi dia baru saja menyelamatkan kita, bagaimana kita bisa membalas kebaikannya dengan permusuhan. Yan Yu ragu-ragu. Menabung adalah satu hal, tetapi untuk keselamatan orang-orang di benua langit bela diri adalah hal lain. Dia adalah makhluk alam jahat, itu adalah fakta yang tidak dapat diubah. Lin Tianyin berkata dengan serius. Dengan mengatakan itu, Yan Yu menjadi diam. He he, Suyun, aku tidak pernah berpikir bahwa akan ada orang yang tidak berperasaan dan tidak bermoral di antara kamu. Kamu mengalami begitu banyak kesulitan untuk menyelamatkan mereka, tetapi pada akhirnya, mereka berbalik dan menggigitmu. Mereka benar-benar lebih rendah dari spirit demons. Saya melihat bahwa Anda tidak dapat lagi tinggal di antara manusia, mengapa tidak segera melepaskan saya, dan tunduk kepada saya, jika Anda melakukan itu, saya pasti akan menempatkan Anda pada posisi penting. Mu Yi tertawa dengan jijik. Suyun tidak berbicara. Pu Chi. Saat itu, pedang sedingin es tiba-tiba menusuk dada Lin Tianyin, menyebabkan dia terbalik. Semua orang terkejut, mereka semua menatap pemilik pedang dengan mata terbuka lebar. Kinger berdiri di samping Lin Tianyin dengan dingin, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Kejahatan apa? Keadilan apa? Lin Tianyin, Anda hanya mengejar harta karuntuan muda saya, jangan berpikir bahwa kami tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Jika kamu berani mengatakan kata-kata seperti itu untuk menyakiti Tuan mudaku lagi, aku pasti akan menusuk hatimu. Dengan mengatakan itu, Kinger benar-benar mengangkat pedangnya lagi, dengan keras menebas lengan Lin Tianyin. Dia sebenarnya ingin membunuh Lin Tianyin. Jangan berani-beraninya kamu menyakiti Tuan muda Lin. Seseorang segera mengambil tindakan. Tapi, meskipun Kinger terluka parah, kekuatannya tidak perlu, tubuh pedang ditutupi dengan kekuatan embun beku, orang-orang di samping mengulurkan pedang mereka untuk memblokir, tetapi membeku menjadi es. Pedang King menyapu melewati es dan mendarat, langsung memotong lengan Lin Tianyin. Ah! Ceritan sedih keluar. Semua orang di sekitar menjadi diam. Semua pejabat menutup mata mereka dan tidak bersuara, sepertinya bahkan mereka merasa bahwa tindakan Lin Tianyin tidak pantas. Satu tangan jatuh ke tanah, Lin Tianyin jatuh ke tanah, darah menyembur keluar, suasananya sangat aneh. Semua orang yang berada di pihak Lin Tianyin tidak berani bersuara, karena para pejabat sudah diam-diam setuju. Berhentilah memperdebatkan semua ini. Tepat pada saat itu, teriakan yang sangat mengesankan keluar, tiga ora cahaya di langit semuanya mendarat, dan tiga sosok muncul di depan semua orang. Itu adalah tiga tetua penjaga. 308. Kami menyapa Tuan Pelindung-Pelindung. Hampir semua orang berlutut dan berteriak, tentu saja, kecuali Su Yun yang menyandera Mu Yi. Mata Su Yun membeku saat dia melihat ketiga pelindung penjaga itu. Ada dua pria dan seorang wanita. Salah satu pria dan wanita itu tampak tua, seolah-olah berusia enam puluhan. Mereka mengenakan jubah coklat, dan tidak ada aura yang bisa dirasakan dari tubuh mereka. Itu aneh dan misterius. Orang lain tampak seperti remaja, dengan kulit lembut dan penampilan awet muda. Bahkan matanya seolah menangkap beberapa kepolosan seorang pemuda. Dia kemudian mengetahui bahwa pria dan wanita tua itu bernama Yuan Xiao Lin dan Gu Qing Wu. Pelindung penjaga muda bernama Ye Liao. Di depan musuh, semua orang tidak perlu bersikap sopan. Ye Liao melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Ya, Tuan Pelindung-Pelindung. Semua orang berdiri. Saat itu, dua penggarap roh bergegas keluar dari kerumunan dan berlutut di depan Zun Tso. Mereka menangis dengan getir, wajah mereka dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Tuan Zun Tso, tolong cari keadilan untuk Tuan Mudaku. Makhluk jahat Su Yun, dia melukai Tuan Muda kita. Guru, tolong cari keadilan untuk kami. Mencari keadilan. Ye Liao tidak mengerti, tapi Yuan Xiao Lin dan Gu Qing Wu yang berada di samping telah memperhatikan keributan itu dan menjelaskan secara kasar. Mendengar itu, mata Ye Liao melepaskan cahaya kemasan, dia menatap Su Yun, pupil matanya berkilat dengan kilauan yang aneh, dan di saat berikutnya, ekspresinya menunjukkan keterkejutan. Penggarap roh ini benar-benar memiliki esensi roh jahat padanya, dia pasti makhluk jahat. Makhluk jahat adalah musuh dari benua langit bela diri kita, Tuan Muda Sayalin meminta semua orang untuk menyerah tidak salah, ini sepenuhnya mempertimbangkan kehidupan tak terhitung kehidupan benua langit bela diri, Tuan Muda Sayai sangat benar, tapi dia dibenci oleh beberapa orang tercelah. Tuan Pelindung-pelindung, tolong cari keadilan untuk Tuan Muda Sayai. Saat itu, lelaki tua lainnya berjalan keluar dari kerumunan, dan membungkuk kepada Pelindung Penjaga dan berkata dengan sungguh-sungguh. Itu adalah orang tua yang selalu mengikuti Lin Tianyin. Hanya saja, kata-katanya tidak beresonansi dengan banyak orang, Lin Tianyin sebelumnya telah berkeliling menantang orang dan menandatangani janji, dan banyak orang telah kalah darinya. Menurut janji itu, banyak orang harus melakukan sesuatu untuk Lin Tianyin tanpa syarat, menyebabkan banyak orang tidak bahagia, dan karena itu, ketika Lin Tianyin dalam masalah, tidak ada yang mau berbicara untuknya. Bagaimanapun, Su Yun menyelamatkan hidup kita sebelumnya. Saat ini, wanita tua di antara keempat notaris angkat bicara. Kami tidak tahu bahwa peserta Wu Yun adalah makhluk alam jahat, tetapi pada saat kritis, dia tidak mundur, dan tidak berkompromi dengan spirit di Mendao. Sebaliknya, dia dengan teguh bertarung melawan spirit di Mendao, dan bahkan menyelamatkan sepanjang hidup kita. Meskipun menurut aturan benua, makhluk alam jahat harus dimusnahkan, tetapi saya khawatir saya tidak dapat mengikuti aturan hari ini. Jika Anda ingin saya secara pribadi membunuh dermawan saya, saya tidak dapat melakukannya. Wanita tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, suaranya penuh dengan tekat. Dari kelihatannya, siapapun yang tidak mematuhi wanita tua ini akan menentangnya. Saya juga, notaris lain mengungkapkan pendapatnya. Saya juga, notaris Wang juga angkat bicara. Iya. Sikap semua orang jelas, Ye Liao menganggupkan kepalanya, ekspresinya tidak terlalu marah. Ayo bawa sesama kultifator ini untuk pengobatan dulu. Dia menunjuk ke Lintian Yin, lalu menatap Su Yun, setelah berpikir lama, dia berkata, sehubungan dengan sesama kultifator ini adalah makhluk alam jahat, mari kita tunggu musuh di sini mundur sebelum berdiskusi. Semuanya, mari kita mundur dulu, baru kita bisa menangani urusan dalam negeri, jangan terganggu, dan lupakan musuh di depan kita. Tuan, sekarang Putri Mu Yi telah ditangkap oleh kita, situasinya sudah diatur, apa yang harus ditakutkan dengan makhluk roh iblis di depan kita? Seseorang berteriak. Benar Tuan, kami akan menggunakan Mu Yi untuk membuat pasukan Spirit Demon Realm menyerah. Heh, bahkan tanpa Mu Yi, sekarang Senior Guardian Master setelah mengambil tindakan, apa yang harus ditakutkan dengan hanya Spirit Demon Beings? Suara ramai keluar lagi. Meski mengatakan itu, Su Yun tidak berani gegabuh. Dia berpikir sejenak, lalu angkat bicara. Pada akhirnya, Su Yun adalah orang yang benar dan salah. Aku datang ke sini hari ini tanpa tujuan lain, hanya untuk menemukan King Er. Sekarang King Er telah kembali, Su Yun tidak menyesal, dengan masalah makhluk roh iblis. Su Yun tidak tertarik pada mereka, saya dapat menyerahkan Putri Mu Yi kepada Anda, tapi saya harap para Senior tidak akan mempersulit saya, meskipun Su Yun memiliki esensi roh jahat, tapi saya bukan alam jahat, dan tidak akan melakukan apapun untuk menyakiti benua bela diri langit. Aku akan segera pergi, dan tidak akan tinggal lebih lama lagi. Dengan mengatakan itu, dia pergi. Penggarap Su, jangan khawatir, Anda telah menyelamatkan mereka berempat, dan Kin Krik saya berhutang budi kepada Anda, meskipun orang-orang Kin Krik saya membenci spirit Demon Beings, tetapi kami tidak kaku dan tidak fleksibel, kami tidak akan membalas kebaikan dengan permusuhan, jika pembudidaya mengkhawatirkan kami, Anda dapat pergi sekarang, kami akan menangani masalah ini di sini. Ye Liao menangkupkan tinjunya, lalu menoleh ke Yuan Xiaolin di sampingnya dan berkata, Saudara Junior Yuan, pembudidaya Su memiliki banyak harta karun, dan sekarang dia terluka parah, begitu dia meninggalkan Kin Krik, dia pasti akan diserang oleh orang jahat, tolong bawa mereka dan bawa mereka pergi. Iya, kakak senior. Yuan Xiaolin menganggupkan kepalanya. Melihat itu, Su Yun menghela nafas lega, sepertinya orang-orang Kin Krik tidak sejahat yang kukira. Memikirkannya, dengan kultivasi mereka, pikiran mereka tidak fleksibel, meskipun harta karun padanya bagus, tetapi tidak sampai pada titik di mana mereka akan mempertaruhkan reputasi mereka untuk merebutnya. Memikirkannya, Su Yun tidak khawatir, dia mengencangkan cengkramannya di lengan Mu Yi, dan berkata dengan lembut, Bagaimana? Yang terhormat putri Mu Yi, apakah Anda memiliki hal lain untuk dikatakan? Mu Yi tidak mengatakan apa-apa. Su Yun segera melepaskan tangannya, dan mendorong Mu Yi ketiga tetua penjaga, lalu berbicara dengan King Er, King Er, ayo pergi. Iya, tuan muda, King Er yang berkulit putih pucat menganggupkan kepalanya dengan patuh, dan segera mengikuti di belakang Su Yun. Namun, sebelum mereka berdua bisa meninggalkan tempat yang bermasalah ini, perubahan mendadak terjadi di langit. Di langit biru, sejumlah besar kabut aneh tiba-tiba melayang keluar, kabut memiliki kilau hijau samar, sangat padat, menutupi seluruh langit, dan mewarnai hijau muda. Bidang niat yang tak terlukiskan bangkit dan melayang di hati setiap orang, menyebabkan mereka kehilangan kendali atas pikiran mereka dan merasa sulit untuk melindungi hati mereka. Beberapa kultifator yang lebih lemah sudah menunjukkan tanda-tanda kehilangan akal, dan mereka yang pikirannya belum ditaklukkan juga berkeringat deras saat ini, tidak berani bersantai sedikitpun. Itu roh ibliski. Tiba-tiba, wanita notaris tua itu berteriak. Semuanya, gunakan kekuatan rohmu untuk menjaga keadaan pikiranmu, jangan biarkan roh ibliski merusakmu, jika tidak kamu akan kehilangan dirimu sendiri, dan kehilangan rasionalitasmu. Dengan mengatakan itu, semua orang mulai meningkatkan kiroh yang mendalam mereka. Wajah ketiga guardian elder menjadi jelek, mereka melihat pasukan raksasa spirit demon di depan mereka. Semua spirit demon ki yang dilepaskan oleh makhluk spirit demon yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama, menyatu bersama, akhirnya berubah menjadi pintu hijau giyok raksasa, mengambang di langit. Pada saat itu, pintu batu giyok terbuka, dan ribuan roh-roh iblis bergegas keluar, meraung dan meraung ke segala arah. Kinkrik langsung berubah menjadi neraka hidup, roh-roh-roh iblis yang menyeramkan dan menakutkan mendatangkan malapetaka. Semua orang panik, mereka semua mundur, menyaksikan pemandangan aneh dengan ketakutan. Wanita tua itu dan yang lainnya masih bingung, tetapi ketika mereka melihat roh-roh iblis, mereka berempat menjadi sangat pucat, wanita tua itu berteriak, mungkinkah surga ingin kinkrik binasa? Kenapa dia ada di sini? Mungkinkah dia tidak khawatir? Wajah Ye Liao jelek, dia menatap pintu hijau giyok. Melihat itu, Yuen Xiao Lin segera berbalik dan berjalan menuju Ye Liao. Melihat tindakannya, sepertinya dia tidak berencana untuk mengawal Su Yun keluar dari kinkrik. Tanpa perlindungan Yuen Xiao Lin, Su Yun tidak berani pergi, kekuatan Heavenly Crystal tidak akan bertahan lama, dan King Er terluka, jika dia meninggalkan kinkrik, kemungkinan besar dia akan terbunuh bahkan sebelum dia bisa berjalan. Jauh. Hanya itu, apa yang ditakuti oleh empat pembudidaya Spirit Star Realm tahap keempat? Mungkinkah makhluk maha kuasa lebih kuat dari mereka? Su Yun tidak mengerti. Banyak orang bahkan lebih bingung. Bang. Suara suram keluar, mengikuti itu, Spirit Demon Ki di langit tersebar dengan panik, menyebabkan seluruh tempat terlihat seperti tempat yang menakutkan di Spirit Demon Realm. Tentara ras iblis berlutut serempak, dan berteriak ke arah gerbang langit giyok dengan sekuat tenaga. Kami memberikan penghormatan kepada Yang Mulia Kaisar Iblis. Kaisar kami akan hidup selamanya, selamanya, di langit dan bumi. Kaisar kami akan memerintah tertinggi. Kaisar kita abadi, abadi, di langit dan bumi. Kaisar kita berkuasa. Teriakan itu seperti gelombang besar, menggulingkan gunung dan menjungkir balikan lautan, kekuatannya meluap ke langit. Sajak yang bagus. Su Yun terkejut, dia berjalan ke sisi Mu Yi dan bertanya, kamu memanggil bala bantuan. Tidak, kamu memanggil bala bantuan. Mu Yi berkata dengan acu tak acu, Su Yun, aku telah memberimu kesempatan berkali-kali, tetapi kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Sekarang dia ada di sini, semuanya sudah terlambat, bahkan jika aku membiarkanmu pergi, dia akan melakukannya. Bukan. Heh, Nona, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Anda pikir bala bantuan yang anda panggil dapat menangani tiga tetua penjaga. Penatua Wali, Mu Yi mencibir, lihatlah wajah mereka sebelum kamu berbicara. Mata Su Yun membeku, dia berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa ketiga tetua penjaga tidak memiliki ekspresi yang baik, semua wajah mereka sangat suram, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Su Yun kaget, dia bertanya dengan lembut, siapa yang kamu undang? Mu Yi menggelengkan kepalanya, saya tidak mengundangnya, dan orang yang datang bukanlah seseorang yang dapat saya undang, dia adalah Kaisar Roh Iblis Dao, dan juga ayah kerajaan saya. Su Yun, kamu memaksa anak buah ayahku untuk memotong lengan mereka sendiri, dan bahkan menculik putrinya, bagaimana dia bisa melepaskanmu. Ayah kerajaan banyak akal, dia tahu gerakan kita seperti punggung tangannya, tindakanmu benar-benar penghinaan baginya, dia pasti tidak akan membiarkanmu meninggalkan Kin Krik hidup-hidup, hanya dengan patuh menunggu kematianmu. Wajah Su Yun menjadi pucat pasi, tapi dia tidak ragu, dia segera mengulurkan tangannya, berniat untuk menangkap Mu Yi. Tapi pada saat itu, suara yang sangat mengesankan dan suram keluar dari Jade Sky Door. Semut, kamu berani. Dengan mengatakan itu, lengan Su Yun langsung membeku. Seolah-olah ada energi tak berbentuk yang menahan lengannya, dan dia tidak dapat bergerak maju. Jangan bertindak membabi buta tanpa berpikir. Ye Liao berteriak. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Saat itu, Jade Sky Door terbuka, dan sesosok raksasa Spirit Demon melesat keluar dari pintu, membawa serta ribuan Spirit Demon Spirit. Di tengah sosok itu adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah hijau, dia mengendalikan sosok itu dan terbang keluar dari Jade Sky Door, melayang di udara, dia menggunakan tatapan menghina untuk melihat ke bawah kemasa orang. Pada saat itu, pejabat apa, penjaga apa, keberadaan Spirit Star Realm apa, semuanya dibayangi, tidak ada yang bisa bersaing dengan keberadaan seperti itu, tidak ada yang bisa membayangi auranya. Dia adalah satu-satunya keberadaan di dunia, dan semua orang hanya bisa memandangnya, atau sujud kepadanya dengan tulus dan hormat, atau menghadapi kematian dengan keadaan putus asa. Ini adalah makhluk superior, eksistensi tingkat kaisar sejati. 309. Ayah. Mu Yi berteriak, dan hendak berlari. Pada saat yang sama, Gu Qing Wu bergerak. Dia masih berdiri di posisi semula, tapi salah satu tangannya tiba-tiba terulur, seperti karet gelang, melingkar ke arah Mu Yi, seolah ingin menahannya. Namun di detik berikutnya, sosok ilusi di langit memancarkan cahaya hijau. Semua orang tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ketika mereka melihat riak melingkar menyebar di udara dan mengenai tubuh Gu Qing Wu, wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya sedikit gemetar. Keterampilan mistik yang dia lakukan juga berhenti tiba-tiba saat dia mundur tak terkendali. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan sedikit darah. Apa? Munculnya situasi ini mengejutkan jiwa banyak orang. Gu Qing Wu adalah Lord Guardian, tahap keempat keberadaan Spirit Star Realm. Dia bahkan belum melihat pihak lain bergerak, namun Gu Qing Wu sudah terluka. Pada tingkat keberadaan apa pihak lain itu? Melihat itu, jantung Su Yun berdetak kencang, dan jantungnya menjadi dingin. Gelombang jika bahkan kultifator Spirit Star Realm tahap keempat tidak dapat menahan serangannya, bukankah itu berarti dia setidaknya adalah kultifator Spirit Star Realm tahap kelima? Gelombang pin ke-6, atau bahkan, tahap ke-7. Memikirkan hal ini, punggungnya berkeringat dingin. Kultifator Realm bintang roh tahap ke-5 sudah menjadi eksistensi puncak di benua langit bela diri, dan dimanapun dia berada, dia akan menjadi raja. Jika mereka berada di peringkat ke-6, mereka setidaknya akan menjadi ahli super dari alam yang mulia. Tahap ke-7, hanya bisa dikatakan sebagai level legendaris yang diturunkan dari mulut ke mulut. Adapun peringkat 8. Itu hampir seperti dewa. Hari ini, tiga kultifator Spirit Star Realm tahap ke-4 telah muncul di Kinkrick, dan itu telah membuka mata banyak orang, menyebabkan hati mereka bergetar. Sekarang, ada orang lain yang bahkan lebih kuat dari kultifator Spirit Star Realm tahap ke-4, emosi semua orang bisa dibayangkan. Benua langit bela diri sangat besar, dengan harimau berjongkok dan naga tersembunyi. Suyun tidak tahu seberapa kuat orang terkuat di benua langit bela diri, tapi setelah memikirkannya, dia merasa itu biasa saja. Iya, kemarilah. Tria parubaya itu berkata dengan suara rendah. Mu Yi menganggup dan hendak pergi. Tapi di detik berikutnya, Ye Liao dan Yuen Xiaolin mengambil tindakan, keduanya langsung bergerak dan berdiri di depan Mu Yi, menghalanginya. Mu Yi menghentikan langkahnya, tatapan dinginnya menatap mereka berdua. Keluar dari jalan. Nona Mu Yi harus menunggu lebih lama lagi, kamu terkait dengan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di Kinkrick kami, jadi kami tidak dapat membiarkanmu kembali ke Spirit Demon Emperor. Ye Liao menangkupkan tinjunya ke arah Mu Yi, dia kemudian berbalik dan menatap pria parubaya itu dan berteriak, aku Ye Liao, aku menyapa Senior Spirit Demon Emperor. Kamu Liao. Pria parubaya di udara berkata dengan sungguh-sungguh, apakah kamu murid Qin Song Xian itu? Sifu adalah Qin Song Xian, kata Ye Liao. Huh, Qin Song Xian masih cukup berkarakter. Tapi muridnya, siapa dia? Ye Liao, bagiku untuk mengingat namamu sudah memberimu banyak wajah. Sekarang, segera kirimkan putriku, jika tidak aku akan memandikan sungai Qin Mu dengan darah. Kaisar Iblis meraung dengan cara yang sangat mendominasi. Suaranya seperti nyala api yang mengamuk, dan ketika memasuki telinga orang banyak, mereka merasa telinga mereka terbakar. Kaisar Setan Senior, jika Anda bersedia untuk menarik pasukan Anda dan meninggalkan tempat ini, saya secara alami akan mengirim putri Anda kembali kepada Anda dengan aman dan sehat. Ye Liao berteriak. Meskipun dia dilu-elukan sebagai pelindung Kinkrik, tapi terkadang, dia tidak punya pilihan selain berkompromi. Orang seperti apa Kaisar Roh Iblis itu? Dia adalah eksistensi dari generasi yang sama dengan tuannya, dengan kultivasi yang mencapai surga, Ye Liao dan yang lainnya jelas bukan lawannya, dan tidak punya pilihan selain menundukkan wajahnya dan memanggil Kaisar Roh Iblis Senior. Melihat dewa penjaga mereka sendiri menunjukkan sikap seperti itu terhadap pihak lain, tidak ada orang Kinkrik yang merasa malu, sebaliknya, mereka merasa bangga memiliki seseorang yang memikirkan Kinkrik. Karena mereka semua tahu bahwa Ye Liao melakukan ini untuk Kinkrik. Karena itu adalah pelindung, maka dia harus mengabaikan segalanya untuk melindunginya. Berani. Saat Ye Liao hendak berbicara, Spirit Demon Emperor mengeluarkan raungan yang menggelegar. Wajah Ye Liao langsung berubah pucat pasi, tubuhnya mulai bergoyang, seolah-olah dia terluka parah. Apa yang kamu, Anda berani tawar-menawar dengan Kaisar ini? Apakah Anda ingin mati? Raungan bergema keluar. Ye Liao mundur beberapa langkah, dan ketika dia mencapai langkah ketujuh, dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah emas. Esensi Darah Darah yang beredar di sekitar Spirit Esences mengandung kekuatan roh mendalam yang kuat, dan memuntahkan darah seperti itu berarti dia terluka parah. Setiap kata dan setiap kata lawan sepertinya mengandung ribuan pedang dan pedang. Hanya dengan satu kalimat, Ye Liao terluka. Seberapa menakutkan itu? Tuan Ye Liao. Orang-orang di belakang berseru, dan bergegas maju untuk mendukung Ye Liao yang hampir jatuh. Huh. Mu Yi menatap mereka dengan dingin, lalu berjalan menuju tentara iblis roh, dan tidak ada yang berani menghentikannya. Mata roh iblis Kaisar yang seperti dua lentera hijau menyapu Mu Yi, dan kemudian beralih ke Pu Yao yang kedua lengannya dipotong. Pu Yao. Pu Yao segera berlutut, kepalanya membentur tanah dengan keras, dia tidak berani mengangkat kepalanya, dan berteriak, yang mulia. Pelayan tua ini ada di sini. Aku memintamu untuk melindungi sang putri, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi. Pelayan tua ini. Pelayan tua ini, seluruh tubuh Pu Yao bergetar, dia tidak tahu bagaimana menjawab, dan hanya bisa berkata, pelayan tua ini ceroboh, dan hampir membiarkan sang putri jatuh ke tangan orang lain. Hamba tua ini pantas mati, yang mulia, tolong hukum saya. Meskipun kamu telah mengikutiku selama bertahun-tahun, tetapi hari ini, kamu benar-benar mengecewakanku. Teman-teman, lempar Pu Yao ke api penyucian roh iblis, dan biarkan dia merasakan sakitnya digigit oleh sepuluh ribu roh. Kaisar roh iblis berkata tanpa ekspresi. Mendengar itu, kelopak mata para petinggi spirit di Mendau yang tak terhitung jumlahnya berkedut, beberapa dari mereka tampaknya telah memikirkan sesuatu yang buruk, dan wajah mereka menjadi hijau. Pu Yao tidak berani membantah, dan berteriak, Terima kasih, yang mulia, tetapi tubuhnya semakin gemetar. Dengan sangat cepat, dua makhluk roh iblis berjalan mendekat, dan mengeluarkan rantai hijau dan melilitkannya di lehernya, lalu membawanya pergi. Setelah berurusan dengan Pu Yao dan merebut kembali Mu Yi, Kaisar roh iblis tampaknya tidak beristirahat. Tatapannya mengesankan, menyapu segalanya, suaranya terdengar seperti dewa dari sembilan langit. Orang-orang Kinkrik, kamu punya nyali. Untuk benar-benar berani menculik putri kaisar ini, meskipun putri kaisar ini aman dan sehat, tetapi kaisar ini tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Sekarang, kalian semua, berlutut, dan tunduk padaku. Jika tidak, semua yang ada di sungai Kin akan hancur. Ketika dia mengatakan itu, itu langsung menimbulkan keributan. Kirim, tunduk pada makhluk roh iblis. Apa kita akan dibunuh oleh mereka? Yang terhormat Guardian Master, apa yang kita lakukan sekarang? Apakah kita benar-benar akan berlutut di depan spirit demon beings ini? Jika itu masalahnya, mengapa kita tidak melawan mereka? Itu benar, kami lebih baik mati daripada tunduk pada makhluk roh iblis ini. Ya, kami tidak akan pernah menyerah. Raungannya tidak berhenti, dan tidak ada sedikitpun rasa takut di wajahnya. Tidak ada tempat yang kekurangan pemuda berdarah panas, dan tidak ada tempat yang kekurangan prajurit yang saleh. Melihat bahwa orang-orang kinkrik semuanya pantang menyerah dan tidak mau tunduk, Ye Liao melonjak dengan rasa kepahlawanan. Dia berjuang bebas dari dukungan semua orang dan berjalan beberapa langkah ke depan. Dia menatap spirit demon emperor dengan tegas, menarik nafas dalam-dalam, dan berteriak, senior spirit demon emperor. Anda memasuki benua langit bela diri tanpa izin, dan menurut perjanjian yang Anda tanda tangani, Anda telah melanggar perjanjian tersebut, apakah Anda tidak takut makhluk maha kuasa dari benua langit bela diri akan menghukum Anda? Mendengar itu, mata spirit demon emperor berkilat dengan pandangan yang aneh, tetapi dia tidak menunjukkan kepanikan apapun, dan menjawab, Putriku diancam olehmu, aku memiliki kualifikasi untuk memasuki benua langit bela diri, bahkan jika dia ada di sini, aku masih punya alasan. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan, jangan salahkan saya karena tanpa ampun. Mendengar itu, Ye Liao menghela nafas lega, dan terus bergumam, Bagus, bagus. Apa bagusnya, Tuan Ye Liao? Semua orang bingung, dan seseorang dengan cemas bertanya. Itu bagus, Kaisar Roh Iblis memiliki beberapa keraguan. Kata Ye Liao. Kekhawatiran. Kekhawatiran apa? Kalian tidak tahu, untuk makhluk yang maha kuasa seperti Kaisar Iblis Roh untuk meninggalkan alamnya sendiri dan memasuki dunia lain, sebenarnya, dia telah melanggar aturan. Kaisar Iblis Roh adalah makhluk maha kuasa dari Roh Iblis Dao, tetapi sebenarnya, Benua bela diri langit kita juga memiliki banyak makhluk maha kuasa, dan jumlah serta kekuatan makhluk maha kuasa ini tidak lebih lemah dari Kaisar Roh Iblis. Baginya untuk melangkah ke Kinkrik, sebenarnya memprovokasi makhluk maha kuasa, dan pasti akan menyebabkan Roh Iblis Dao dan Benua bela diri langit terlibat dalam pertempuran sengit. Meskipun Roh Setan Dao mengincar Benua bela diri langit dengan iri hati, tetapi mereka tidak berani bentrok dengan kita secara langsung, jadi hari ini, Roh Setan Kaisar tidak berani bertindak membabi buta, dan hanya menggunakan alasan untuk membalaskan dendam putrinya. Ye Liao berkata, Awalnya aku berpikir bahwa Spirit Demon Emperor tidak lagi memiliki keraguan, sepertinya aku salah, tetapi meskipun demikian, semuanya, tidak ada dari kalian yang dapat bertindak sembarangan, Spirit Demon Emperor masih merupakan Spirit Demon, jika dia melepaskan sifat Roh Iblisnya, dan mengabaikan segalanya, maka kita akan tamat. Lalu, Tuan Ye, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kaisar Roh Iblis ingin kita memberinya penjelasan, bagaimana kita bisa memberinya penjelasan? Seseorang bertanya, Jangan cemas, dia pasti punya semacam motif. Kata Ye Liao, lalu melihat ke arah Spirit Demon Emperor dan bertanya dengan keras, Kalau begitu, Senior Spirit Demon Emperor, bagaimana Anda ingin kami memberi Anda penjelasan? Bukankah aku bilang, aku ingin kalian semua tunduk padaku? Kaisar Roh Iblis berkata dengan dingin. Senior, jika Anda ingin Kin Krik saya tunduk pada Spirit Demon Dao Anda, itu tidak mungkin, kami lebih suka dimusnahkan oleh Senior. Kata Ye Liao, mengenai hal ini, sikapnya tegas. Kamu berani tidak mematuhiku. Mata Spirit Demon Emperor mengungkapkan kilatan yang tidak menyenangkan saat dia berteriak. Ye Liao menerima serangan tak berbentuk lainnya, dia dengan cemas mengaktifkan teknik mistiknya, dan Ki yang berkilau menyelimuti tubuhnya, membuatnya merasa lebih baik. Ye Liao, karena Anda adalah murid Kin Zong Xian, saya berbicara dengan baik kepada Anda, apakah Anda benar-benar berpikir saya takut pada beberapa orang dari benua langit bela diri? Junior ini tidak berani, hanya saja permintaan senior itu terlalu berlebihan. Kata Ye Liao dengan sikap tidak merendahkan atau sombong. Wajah Spirit Demon Emperor menyeramkan, dia menatap lurus ke arah Ye Liao, dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Satu sisi adalah manusia, yang lain adalah Spirit Demon, dua kelompok besar saling berhadapan, Spirit Demon Ki yang menutupi langit dan menutupi matahari masih begelombang di langit di atas Kinkrik, seperti kabut yang tidak akan pernah menghilang. Tiba-tiba, Spirit Demon Emperor berbicara lagi. Karena begitu, aku tidak akan mempersulitmu untuk saat ini, tapi, di mana orang yang menculik putriku? Serahkan dia dulu, baru kita bicara. Suara itu seperti sambaran petir, langsung mendarat di Suyun yang berada di tengah kelompok. Hampir dalam sekejap, pandangan semua orang terfokus pada Suyun. Wajah cantik Kinger segera memuti, tapi dia tidak mundur, dia berdiri di sisi Suyun, memegang pedangnya rat-rat, matanya dengan waspada mengawasi sekelilingnya. Kaisar Roh Iblis tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih udara. So, Suyun ditarik keluar dari grup, dan mendarat di tengah kedua sisi. Tuan Muda. Kinger segera panik, tubuh mungilnya bergoyang saat dia berlari, dan dengan cemas mendukung Suyun yang sedang berjuang untuk bangun. Kau yang menculik putriku. Mata Spirit Demon Emperor mengeluarkan kilatan dingin, menatap Suyun di bawahnya. Suyun berdiri sambil terengah-engah. Dia tahu, tidak mudah baginya untuk melarikan diri hari ini. Namun meski begitu, wajahnya tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya dan menatap Kaisar Roh Iblis. Iya. 310. Mata hijau aneh Kaisar Iblis Roh menatap Suyun, ekspresinya tidak berubah. Tetapi semakin seperti itu, semakin mengerikan. Kamu hanyalah kultifator Spirit Soul Realm tahap ke-6, kamu hanya memperoleh keberuntungan, dan mengendalikan beberapa harta yang bagus, untuk berpikir bahwa semut seperti mu berani menyentuh putri Kaisar ini, apakah kamu bahkan menempatkan Spirit Demon Dao di matamu. Huh, Kaisar ini akan mengeluarkan tiga jiwa abadi dan tujuh jiwa fana Anda, dan menanamkannya ke dalam cincin roh jahat saya, dan membiarkan Anda mengalami siksaan abadi, dan membiarkan Anda menyesali apa yang Anda lakukan hari ini. Dengan itu, Spirit Demon Emperor tidak ragu-ragu, dan mengaktifkan tekniknya untuk menghukum Suyun. Suyun bukan idiot, dan Spirit Demon Emperor bukan idiot. Dalam situasi seperti itu, Kaisar Iblis Roh tidak memiliki kemungkinan untuk memaafkan Suyun, karena terlepas dari kultifasi atau posisi, keduanya terlalu berjauhan, Suyun hanyalah seekor semut di matanya, mengapa dia harus menunjukkan belas kasihan. Suyun menarik napas dalam-dalam, dia sudah melakukan semua persiapan, pada saat itu, dia hanya bisa memberikan segalanya. Meskipun kemungkinan dia melarikan diri kecil, dia setidaknya harus mencobanya. Tunggu. Saat itu, teriakan keluar. Kaisar Roh Iblis mengerutkan kening, dan berteriak, siapa yang berani menghentikanku? Ye Liao mengambil beberapa langkah ke depan, dan membungkuk kepada Spirit Demon Emperor, dan berkata dengan hormat, Senior Spirit Demon Emperor, tolong hentikan, Ye Liao ingin mengatakan sesuatu. Suyun menculik sang putri, hanya untuk bertahan hidup, itu keluar dari naluri, meskipun dia bersalah, tetapi hukumannya terlalu berat, bagaimana dengan ini, Tuan Kaisar Roh Iblis, biarkan aku berurusan dengan Suyun, bagaimana? Ikan kecil seperti ini, seharusnya tidak menyusahkan makhluk kuat sepertimu, Senior. Suara Ye Liao sangat hormat, tidak ada yang akan berpikir bahwa dia adalah orang Kinkrik, yang cemburu pada Spirit Demon Emperor. Meskipun Ye Liao mengatakan itu, Suyun tahu, dia membantunya. Tapi, Spirit Demon Emperor jelas tidak mempercayai kata-kata Ye Liao, dan berkata dengan dingin, pria tercelah. Kamu pikir kamu siapa? Kaisar ini belum melunasi hutangnya denganmu, kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri, dan kamu ingin melindungi orang lain. Huh, lebih baik kamu berdoa untuk kebaikanmu sendiri. Dengan itu, Kaisar Roh Iblis mengambil tindakan, dan sama sekali mengabaikan Ye Liao dan yang lainnya. Melihat itu, Ye Liao panik, dia langsung berlari ke depan dan menamparkan Spirit Demon Emperor. Ah! Tindakan tiba-tiba Ye Liao membuat semua orang tidak bisa mempercayai mata mereka sendiri. Ye Liao benar-benar bergerak melawan Kaisar Iblis Roh untuk Suyun. Keberanian seperti itu. Kaisar Roh Iblis benar-benar marah, tindakan Ye Liao benar-benar memprovokasi dia. Kaisar Roh Iblis membuka mulutnya lebar-lebar dan meraung, gelombang suara berdesir keluar, Roh Setan Ki dimasukkan ke dalam gelombang suara, menyebabkan Ye Liao yang bergegas mendekat terlempar. Ye Liao pingsan dan jatuh dari langit, gelombang suara terus melonjak ke depan dan menabrak gunung besar. Pada saat itu, gunung besar itu berubah menjadi debu dan menghilang. Menakutkan. Semua orang tersentak ketika mereka melihat adegan ini. Ye Liao terbatuk beberapa kali, jejak darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Ketika dia mendarat di tanah, tubuhnya bergoyang, Yuen Xiaolin dan Gu Qingwu yang berada di belakangnya bergegas untuk mendukungnya, tetapi terlempar olehnya. Ye Liao, kamu berani menyerangku. Bagus, sangat bagus. Hari ini, bahkan jika Tuan Mukin Zhongxian ada di sini, dia tidak akan bisa melindungimu. Kaisar Binatang Roh sangat marah, dia melepaskan gerakan pembunuhan lainnya. Kaisar Setan Senior, orang-orang Kin Krik saya tahu bagaimana membalas kebaikan, dan tidak akan pernah menjadi orang yang tercelah. Meskipun Su Yun adalah makhluk alam jahat, tetapi dia menyelamatkan nyawa orang-orang Kin Krik saya, dan merupakan dermawan yang hebat bagi Kin Krik saya, bagaimana saya bisa melihatnya mati. Hari ini, Ye Liao telah membuat keputusan, saya akan secara resmi memisahkan diri dari Kin Krik, dan tidak akan lagi berhubungan dengan Kin Krik. Hari ini, saya membantu Su Yun, dan itu sepenuhnya pendapat saya, Ye Liao, saya harap Anda tidak melampiaskan amarah Anda ke Kin Krik atas apa yang telah saya lakukan. Dengan mengatakan itu, Ye Liao bergegas lagi, dan menghadapi Kaisar Roh Iblis. Ye Liao berbicara dengan sangat cepat, tetapi semua orang yang mendengarnya gemetar. Orang-orang Kin Krik semua menangis, mereka mengerti mengapa Ye Liao melakukan itu, di dalam hatinya, Kin Krik lebih penting dari apapun, dia tidak ingin orang-orang Kin Krik menanggung dosa karena tidak tahu berterima kasih, dan tidak berharap untuk Kin Krik dihancurkan oleh para tiran spirit di Mendau. Tak berdaya, ia memutuskan untuk mengorbankan dirinya untuk melindungi Kin Krik. Tuan Ye Liao. Tak terhitung orang yang menangis dalam kesedihan. Tuan Ye Liao, aku akan bertarung bersamamu. Yuan Xiaolin tidak ragu dan bergegas. Melihat itu, bagaimana mungkin Guking Wu berdiri di sana dan tidak bergerak. Dia mengikuti di belakang Yuan Xiaolin. Tiga kultifator spirit star realm tahap keempat segera bentrok dengan spirit Demon Emperor. Melihat itu, Su Yun segera memegang tangan King Er, dan berkata dengan ekspresi serius dan tegas, King Er, kamu duluan. Tuan Muda, apakah menurutmu aku masih akan pergi kali ini? Wajah putih lembut King Er menunjukkan senyuman, Tuan Muda, jangan berpikir untuk membohongiku kali ini, aku tidak akan pergi. Jika Anda ingin saya pergi lagi, saya lebih baik mati segera. Matanya dipenuhi dengan tekat. Saya ingin menghadapi kesulitan ini dengan Tuan Muda, saya tidak ingin menjadi pembelot, saya tidak ingin bersembunyi di belakang Tuan Muda, dan membiarkan Tuan Muda menghadapi semuanya sendirian. Su Yun menatap wanita muda yang tampak lemah di depannya, hatinya bergetar. Setelah beberapa lama, dia menghela nafas lega, mulutnya menunjukkan senyuman. Baiklah, King Er, kali ini, kita akan menghadapinya bersama. Dia mengerti perasaan King Er, dan mengerti pikirannya. Sebenarnya, Su Yun sudah menjadi duri di mata spirit Demon Emperor, dan mustahil baginya untuk melarikan diri. Meskipun sulit bagi Kaisar Iblis Roh untuk membunuh Ye Liao dan yang lainnya dalam waktu singkat, tetapi untuk secara paksa menangkap Su Yun yang melarikan diri, itu sangat mudah, karena di belakangnya, ada banyak ahli Roh Iblis Dao yang mengikuti. King Er, orang seperti apa Kaisar Iblis Roh itu? Jika kita melawannya secara langsung, kita hanya akan mati, kita tidak bisa kabur, kita tidak bisa bertarung, kita hanya punya satu rencana. Su Yun menatap dingin ke arah Mu Yi yang berdiri di tengah makhluk Roh Iblis, dan berteriak, jika kita menyandera Putri Mu Yi. Kita bisa membatasi spirit Demon Emperor, dan membuatnya tidak berani membunuh kita. Kaisar Roh Iblis sangat kuat, bahkan jika kita menyandera Putri Mu Yi, itu tidak akan berguna, dia hanya perlu mengangkat tangannya, dan dia akan dapat membuat kita tunduk secara diam-diam, menyandera tidak akan berhasil. King Er berkata dengan lembut. Jika berhasil, Mu Yi tidak akan pergi dengan mudah, bahkan Ye Liao dan yang lainnya tidak dapat menghentikan Mu Yi, bagaimana mungkin Su Yun dan King Er melakukannya. King, Er, kamu benar, tetapi jika aku berhasil dalam langkahku selanjutnya, maka, kita akan memiliki modal untuk bertarung melawan spirit Demon Emperor. Su Yun terengah-engah, jantungnya bergetar, dia mengulurkan tangannya dari cincin penyimpanannya, dan mengeluarkan pil merah menyala. Apa ini? Ini adalah satu-satunya hal yang bisa kita gunakan untuk bertahan hidup. Su Yun menarik napas dalam-dalam. Pil darah abadi panggang besar, setelah mengkonsumsinya, itu akan membentuk sinyal di dalam tubuh, dan menyebabkan api pembakaran surga menutupi tanah. Jika sinyalnya cukup, kita bahkan dapat menggunakannya untuk menghubungi Crossfire Heaven Lord dan mencari perlindungannya. Benar-benar, mendengar itu, hati King Er dipenuhi dengan kegembiraan. Nama Crossfire Heaven Lord saja tidak biasa. Tapi, aku membuatnya sendiri, Su Yun menambahkan. Mendengar itu, King Er langsung terdiam. Meskipun Su Yun sangat kuat di generasi yang lebih muda, tetapi kembali ke sana, kultifasi Spirit Soul Realm tahap ke-6nya tidak dianggap kuat, bagaimana mungkin Pil yang dia sempurnakan menjadi penentang surga. Peluang dari Great Broilet Immortal Blood Pil untuk dapat menghubungi Crossfire Heaven Lord sangat rendah. King Er, kamu tidak perlu terlalu kecewa. Su Yun menarik napas dalam-dalam, meskipun Pil ini dibuat oleh saya, metode rahasia untuk membuatnya sangat sulit didapat. Saya mendapatkannya dari tangan penggarap setan setelah banyak kesulitan, dan bahan yang digunakan untuk membuat ini Pil sangat mahal. Nilai total bahan yang digunakan untuk meramu Pil ini tidak dapat diukur, jadi bahkan jika kita tidak dapat menghubungi Crossfire Heaven Lord, kita masih dapat mengandalkannya untuk menghentikan Kaisar Iblis Roh untuk sementara waktu. Tuan Muda, apapun yang terjadi, King Er akan selalu berada di sisimu. King Er mengulurkan tangan putihnya, wajahnya yang cantik menunjukkan tekat. Su Yun mengangguk, dia menatap Pil itu dan menelannya. Meneguk. Ketika Pil itu masuk ke perutnya, awalnya dia tidak merasakan apa-apa, tetapi setelah beberapa saat, sensasi terbakar menyerang pikirannya. Perlahan-lahan, suhu menjadi semakin tinggi, sensasi terbakar seperti nyala api, seluruh tubuh Su Yun berkeringat deras, kulit putih pucatnya memerah, semua esence spirit di tubuhnya diselimuti oleh panas yang membara, miliknya spirit ki yang mendalam tampaknya telah berubah menjadi Scarlet Star Spirit Ki dalam sekejap. Panas. Pembuluh darah, tendon, dan organ di tubuhnya semuanya tampak terbakar. Sedikit rasa sakit menyerang pikirannya, tetapi Su Yun tidak tergerak, itu adalah perasaan yang harus dia tanggung setelah menghonsumsi Pilgrit Broilet Immortal Blood Pill. Dia melepaskan sedikit spirit ki, spirit ki yang berkobar sedikit lebih unik daripada Scarlet Star Spirit Ki biasa. Setelah muncul, ia terbang langsung ke langit dan menghilang, tetapi pada saat berikutnya, awan api akan turun dari awan. Dengan keras menabrak tanah. Itu adalah kekuatan Burning Heaven Flame, membakar profound spirit ki-nya sendiri. Dengan bantuan Pil, itu akan menarik kobaran api di langit. Tapi itu tidak cukup. Hanya dengan mengandalkan ini, dia pasti tidak akan bisa melawan Kaisar Iblis Roh. Su Yun dengan cemas menutup matanya, merasakan perubahan spirit ki di tubuhnya, berharap menemukan kesempatan untuk berkomunikasi dengan Crossfire Heaven Lord. Meskipun dia tidak tahu apakah Crossfire Heaven Lord akan membantunya, tetapi saat ini, satu-satunya orang yang dapat diandalkan adalah sosok legendaris seperti dia. Hanya saja, dengan mengandalkan sedikit kekuatan ilahi yang diberikan oleh Pildara Abadi Panggang Besar, untuk menjalin hubungan dengan Tuan Surga Api Salib, peluang keberhasilannya sangat rendah. Su Yun berulang kali mencari kekuatan di tubuhnya, tetapi tidak dapat menemukan sesuatu yang aneh. Su Yun, apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak perselisihan spirit ki yang mencengangkan? Surga, apakah Anda bertarung dengan kultifator spirit Star Realm? Saat Su Yun sangat cemas, suara wanita yang jernih dan merdu tiba-tiba terdengar di benaknya. King Yu. Su Yun terkejut. Dengan masalah yang begitu intens terjadi di luar, dengan begitu banyak tiran yang berkumpul, akan aneh jika dia tidak bangun. Eh, Su Yun, apa yang terjadi di tubuhmu? Mengapa begitu panas? Dan sebenarnya ada segel dewa palsu di tubuhmu. Ini terlalu mistis. Apa sebenarnya yang terjadi? Suara terkejut link King Yu keluar. Tapi mendengar itu, seluruh tubuh Su Yun gemetar, seolah-olah dia telah meraih sedotan penyelamat, dan dengan cemas berteriak, segel dewa palsu. Segel dewa palsu apa? King Yu? Di mana segel dewa? Di mana itu di tubuh saya? Di mana itu? Terima kasih telah menonton!